Ya pemirsa kemeriahan datangnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya sangat disambut oleh para pegiat kesenian yang salah satunya berada di desa Morujambi, Kabupaten Morujambi. Dibene setiap tahunnya para pegiat kesenian ini mengadakan festival topeng di Hari Raya Idul Fitri ini. Festival topeng labu yang rutin diadakan para pegiat kesenian di desa Morujambi ini disambut penuh kebahagiaan oleh para masyarakat sekitar maupun para pengunjung yang datang ke komplek percanggian Morujambi tersebut. Festival topeng labu tersebut diikuti oleh 50 pemain, mulai dari kelangan anak-anak sekolah, pemuda-pemudi, dan para orang dewasa lainnya. Mukhtar Hadi salah satu pegiat kesenian tersebut menyampaikan bahwa dalam festival topeng labu ini terdapat sebuah cerita di mana dulunya ada seorang yang mengalami penyakit kusta, seorang tersebut tidak bisa bertemu sana keluarganya sehingga dirinya memanfaatkan labu untuk menutupi mukanya untuk bisa masuk ke dalam desa. Lanjut Mukhtar ketika orang tersebut masuk ke desa, masyarakat sekitar sangat terhibur akan kedatangannya. Hingga akhirnya dirinya dan para pengerajin seni di sini memanfaatkan menjadi suatu pertunjukan festival setiap tahunnya di Hari Raya Idul Fitri. Jadi setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, topeng ini diarak, untuk lapang-lapang dari kesenian ini, dia dicerita, cerita rakyat. Dahulu Mora Jambi terkena wabah kusta yang dianggap sebagai penyakit kutukan di masyarakat. Jadi yang terkena kusta, ini harus diasingkan di dalam hutan, dengan istilah hutan. Nah, di saat Hari Raya Idul Fitri, pengerita kusta ini secara manusiawi dia mempunyai rasa rindu untuk bertemu dengan sanak kerabat yang di desa. Nah, dengan media topeng, dia mengarah diri dengan membawa keranjang, dan ini disambut antusias oleh masyarakat sebagai hiburan. Dan disitulah terjadi interaksi, masyarakat sendiri memberikan apa yang ada pada dirinya, seperti makanan, minuman, saat-saat raya idul Fitri. Sementara itu, salah satu pemain topeng labu bernama Harizan menyampaikan, bahwa dirinya sangat senang bisa ikut bermain dalam festival topeng labu tersebut. Harapannya semudah-mudahan ada generasi yang baru tumbuh lagi, yang terus, apa namanya? Semangat spirit. Semangat spirit ya. Yang terus untuk mencari kudayaan Morja. Saat festival topeng labu tersebut, selalu dilakukan para pengerajin kesenian ini di setiap Hari Raya Idul Fitri, untuk membuat masyarakat sekitar maupun masyarakat yang datang dari luar daerah menjadi senang dan bahagia. Sandi, Jek TV, Pelaporkan.